Perihal jodoh tentu menjadi rahasia hidup Tidak ada seorang pun tahu akan menikah kapan dan dengan siapa Namun bagi sebagian orang tentu pernah membayangkan menikah dengan seorang bangsawan Bak cerita dalam dongeng Dimana seorang tuan putri yang menikah dengan pangeran dipertemukan dengan kawan Secara unik dan tak terduga Seperti halnya beberapa selebriti ini yang tak pernah menyangka dapat menemukan cintanya Hingga akhirnya menikah dengan seorang anak bangsawan Meskipun begitu tak semua pernikahan dengan anak bangsawan selalu berakhir dengan indah Beberapa di antara mereka pun tak bisa mempertahankan rumah tangganya hingga berakhir dalam perceraian Siapa saja mereka Berikut seleb cantik yang jatuh ke pelukan pria keturunan Ningrat Pada 1991 silam Pelantun lagu Gelas-Gelas Kaca ini pernah dipersunting anak bangsawan asal Brunei Darussalam Yaitu Muhammad Hisham Dari pernikahannya tersebut Ia dikaruniai seorang anak perempuan Olivia Namun perjalanan pernikahan mereka tak bisa bertahan lama Pada tahun 1993 Nia dan Hisham memutuskan berpisah Tia merupakan salah satu wanita yang beruntung berhasil menikah dengan anak bangsawan asal Malaysia Yaitu Ashraf Khalid Kisah cinta mereka pun bak cerita di negeri Dongeng Mereka menikah pada 2015 lalu Dan telah dikaruniai dua buah hati yang lucu dan mengemaskan Diketahui suami Tia merupakan anak dari Datuk Khalid Muhammad Yang tak lain suami dari penyanyi Siti Nurhaliza Manohara Odelia Pinot Nama Manohara Odelia Pinot Sempat menghebohkan publik semenjak kabar pernikahannya dengan seorang anak keturunan Raja Malaysia Yaitu Tengku Fahri Hal ini lantaran baru dua bulan menikah Manohara meninggalkan sang suami karena kerap mendapatkan pelakuan kurang menyenangkan Kini pernikahan yang berlangsung pada 2008 silam tersebut berujung perceraian Happy Salma Aktris berkulit sawo matang ini juga menjadi salah satu perempuan yang jatuh ke pelukan seorang bangsawan Pada tahun 2010 lalu Happy Salma menikah dengan seorang pangeran asal Bali Bernama Jokarda Bagus Semenjak menikah Happy Salma pun memutuskan meninggalkan dunia hiburan Dan tinggal di Bali Kini keduanya telah dikarumiai dua orang anak Yaitu Jokarda Srikinandari Kertiasa Dan Jokarda Ngurah Rayidaru Kertiasa Jessica Iskandar Hubungan Jessica dan mantan suaminya Ludwig Franz sempat menjadi tanda tanya publik Lantaran mereka menutupi tentang hari jadi pernikahannya Diketahui Ludwig merupakan seorang anak pangeran kerajaan di Jerman Dari berita yang beredar Keduanya tak mendapatkan retu hingga akhirnya memilih untuk berpisah Vicky Shu Kecantikan yang dimiliki Vicky Shu Tentu dapat memikat siapapun yang mendekatinya Termasuk seorang pangeran asal Solo Pada 2017 yang lalu Vicky Shu resmi menikah dengan adik imam Yang merupakan seorang pangeran kerajaan Solo Jawa Tengah Semenjak itu pula Vicky Shu tak lagi menghiasi layar kaca Diketahui jika kini Vicky Shu sibuk menjalani perannya sebagai seorang ibu dan istri Reysa Kartikasari Reysa Kartikasari Atau yang akrab di Sapa Reysa Broto Asmoro Merupakan model sekaligus dokter cantik Yang kerap menjadi host di acara Dr. Oz Indonesia Pemilik nama lengkap Kanjeng Mas Ayu Temunggung Reysa Kartikasari ini Dipersunting seorang pria bangsawan keluarga Kraton, Surakarta, Jawa Tengah Bernama Kanjeng Pangeran Tejo Diningrad Broto Asmoro Dari pernikahannya tersebut, keduanya telah dikaruniai dua anak R. R. Ramania Putri Broto Asmoro Dan R. Satria Daniswara Broto Asmoro Eni Betri Mantan aktris Indonesia yang terkenal pada tahun 80-an ini juga jatuh ke pelukan seorang bangsawan Ia menikah dengan seorang datuk Malaysia bernama Tengku Adnan Mansur pada 1989 silam di Yogyakarta Rumah tangga mereka pun terlihat harmonis Dan telah dikaruniai enam orang anak dan empat anak lagi Hasil dari pernikahan Tengku dengan istri sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!